Hai guys, selamat datang ke channel aku, aku Chris Dan kali ini aku ingin nge-review produk lokal lagi, parfum lokal dari humble.co Ini tuh antar humble.co atau holyay indonesia sih Jadi mungkin humble.co ini tuh, dia tuh anaknya dari holyay indonesia mungkin ya Ini aku punya satu varian dan dapet bonus juga disini Jadi pas datang tuh seperti ini dia tuh ada plastik luarannya lagi, ini udah aku cutter, udah aku potong Seperti ini, jadi dia ada stiker-stikernya gitu, aku punya varian yang cuddle disini Terus di belakangnya juga kosong-kosong aja Dan ini tuh, I don't know, mungkin harga normalnya itu Rp199.000 ya, cuman aku belinya sih nggak segitu Dan ini tuh, maksudnya ini tuh 1 years after you open itu mungkin kadar luarsanya kali ya, expired-nya gitu Oke, kita buka aja langsung ya Ya, seperti ini dalamnya Di dalamnya juga sebenernya ada kayak plastik seperti ini lagi, kayak yang di luar ini, disini tuh Ini ada botolnya, ini parfum yang aku pilih, yang varian 4 cuddle Dan di kotak sini tuh ada dapet vial atau tester gitu Sekarang ini kita singkirkan dulu Kita buka juga yang ininya Nah, disini tuh kayak ada Apa, kayak, apa ya namanya, buku panduan, bukan panduan sih Kayak penjelasan-penjelasannya gitu Nanti kita bahas Terus di dalam sini tuh ini Jadi aku dapet tester atau vial yang for all liver Oke, jadi pertama kita ke yang cuddle dulu kali ya Karena memang yang aku pilih kan yang cuddle nih Jadi seperti ini botolnya Yang for cuddle Dia tuh 50 mili Botolnya cuma sticker aja Di bawahnya juga gak ada apa-apa Disini Ini tuh capnya tuh warna silver gitu Keren Ya, disini for cuddle ini ada itunya sih Ada penjelasannya di kertasnya ini Jadi udah ada notes-notenya disini gitu Jadi aku bacain aja Top notes-nya itu ada blot Orange and basil Middle notes-nya itu ada saffron, pepper, and cinnamon Base notes-nya ada fatty fur Nah, for cuddle ini tuh katanya untuk unisex Jadi bisa untuk pria dan wanita Kita coba semprot aja langsung Capnya seperti ini Semprot di tangan kiri aku ya Oh Oke, dia keluarnya lumayan banyak Terus partikelnya agak lumayan Dropletnya tuh agak sedikit besar-besar Yang kadal ini Oke Ini tuh pertama kali disemprot itu Aku langsung kayak nyum Wanginya tuh manis Wanginya manis Tapi manisnya tuh yang Yang sweet Spicy gitu loh Manis yang ada spicy-nya gitu Dan aku setuju sih kalo ini untuk unisex Karena wanginya tuh General banget gitu Gak ada spesifik gitu Wanginya tuh gak terlalu girly Dan gak terlalu maskulin juga Tapi dua elemen girly and maskulin itu tuh ada di dalam parfum si for cuddle ini Dan aku udah coba wear testnya beberapa jam kemudian Tuh wanginya jadi ngingetin aku Sama parfum Morris yang futuristik Tau gak? Ada tuh parfum Morris yang variannya futuristik Hampir mirip wanginya Hampir mirip doang ya Gitu mirip doang Bukan literally sama gitu Dan To be honest Ini sih bukan Bukan itu parfum yang Lagi aku suka Saat ini gitu But I don't know Some day somehow maybe gitu Cuma untuk saat ini Belum gitu Karena kan aku Jadi pertama kali Milih yang for cuddle ini Karena jujur karena namanya sih I think gitu Aku pikir Oh namanya for cuddle Jadi mungkin Wanginya akan Menenangkan gitu Untuk Untuk cuddling You know what I'm saying Tapi ternyata Wanginya sih cukup strong ya Wanginya tidak Tidak kalem Seperti itu Untuk hidung aku Personally Gitu Nah sekarang Kita lanjut aja Langsung ke yang Oliver Yang Oliver ini Aku dapet file-nya Ini juga kaca nih Si itunya apa Botolnya Kita semprot Di tangan kanan aku Yang Oliver Oke Ya kalau untuk yang Oliver ini Kan gak ada Seperti ini ya Apa Kayak Kertas penjelasannya gitu Jadi aku harus Kepoin si Humble-nya Untuk Tau notes-notesnya Dari Oliver ini Dan Notes-nya untuk Oliver ini Aku bacain ya Yang topnya itu ada Peer Pink pepper Dan orange blossom Terus Yang middle-nya itu ada Coffee Jasmine Bitter almond Dan licorice Oh no Licorice Sorry Base-nya ada Vanilla Paculis Sedar Dan Cashmere wood Untuk yang Oliver ini Oke Tadi Pas udah aku semprot nih ya Ini juga aku udah coba Wear test Si Oliver ini To be honest Dia tuh Love Hate Smells gitu loh Di hidung aku Jadi Maksud aku tuh kayak Pertama di spray Aku suka Wanginya Wih enak nih wanginya Gitu Terus beberapa menit Aku tuh kayak Uh gitu Kok kayak ada aroma yang ganggu banget Di hidung aku gitu Tapi aku gak tau Apa yang Aroma yang ganggu itu tuh Aroma apa sebenernya gitu Pokoknya kayak I'm sorry ya gitu Kayak bikin agak Sedikit pusing gitu Agak bikin mual gitu Aromanya I don't know why gitu Tapi after 30 menitan Ke atas gitu Aku suka lagi Wanginya Wanginya tuh Jadi Jadi nyaman Nah cuman ya itu gitu Kenapa ada Ada Jeda Di wangi yang ngeganggu itu Di aku gitu Mungkin ini Hidung aku aja gitu Cuman Untuk aku personalnya Seperti itu Si Oliver ini gitu Tapi memang Di beda kulit orang Beda juga ini efeknya Karena kan waktu Itu kan aku gak percaya Masa sih ini ganggu Ganggu kayak gini Wangi apa gitu Jadi aku pengen Cobain Pendapat orang juga Jadi aku semprot Di tangan kakakku Waktu itu Dan wangi ganggunya tuh Gak ada Di kulit Kakak aku Si Oliver ini gitu Tapi kalo di aku tuh ada Jadi mungkin Chemistry Parfum si Oliver ini Mungkin gak Gak nyambung aja Kali sama Badan aku Sama kulit aku Gitu But I don't know Gitu Cuman Untungnya 30 menit Ke atas Enak lagi wanginya Gitu Terus Aku tuh Ngium Kayak ada aroma Oatmeal Di Oliver ini Kayak I don't know Padahal gak ada ya Notes oatmeal Gitu Tapi aku ngerasa tuh Kayak ada aroma Oatmeal Sedikit Gitu Di si Oliver ini Terus Vanilanya tuh Berasa banget Di Oliver ini Gitu Akhir-akhir Kecium Vanilanya Terus Ini memang Tipikal wangi Yang sweet gormeng Kan ya Si Oliver ini Gitu Jadi Beda Sama si Cuddle Cuddle ini Kayak Lebih Fresh Flowery Sedangkan Kalo yang Oliver ini Yang Lebih gormeng Gitu Lebih sweet Gitu loh Dan untuk yang Cuddle ini kan Tadi di boxnya Harganya 199 ribu Aku Waktu pas beli itu Di harga 125 ribu I don't know Itu harga sale Atau memang Harga sebenarnya Memang Segitu Gitu Cuman pas aku beli Harganya 125 ribu Dan 125 ribu Itu udah langsung Dapet si Oliver ini Aku Gitu Terus By the way Ini tuh Apa Juice nya Agak Berminyak Jadi Agak Cukup Lama Untuk Nunggu Minyaknya Meresap Atau Hilang Di kulit Kita Gitu Kalo Untuk yang Oliver Lebih Light Minyaknya Ada Cuman Tidak Se Intensi Cuddle Minyaknya Di tangan Aku Masih licin Gitu Jadi Sebenernya Ini Performa Kedua Parfum Ini Si Cuddle Sama Oliver Ini Bagus Sebenernya Terus Projection Juga Bagus Aku Cuman Coba Semprot Di tangan Kiri Aku Dan Ternyata Itu Powerful Cukup Powerful Untuk Di Satu Ruangan Kecium Gitu Ketahanan Juga Bagus Gitu Si Cuddle Dan Oliver Ini Gitu Tapi Mungkin Aromanya Aja Yang Belum Cocok Sama Aku Cuman Kan Ini Hanya Selara Aku Cuman Mungkin Kalian Suka Sama Cuddle Atau Oliver Situ Dua-duanya Belum Cocok Sama Aku Mungkin Someday Somehow Akan Cocok Sipuang Yang Seperti Ini But For Today No Belum Gitu Ini Btw Di kartu Cuman Ada Cara Kalian Garansi Terus Ada Kode Voucher Nih Kalau Ada Yang Mau Silahkan Untuk Kode Vouchernya Gitu Untuk Dapat 10% Seperti Ini Gitu Ya Segitu Aja Dulu Review Dari Aku Untuk Parfum For Cuddle Dan For Oliver Dari Humble.co Semoga Membantu Kalian Ketika Kalian Ingin Mencoba Varian Ini Dua Ini Gitu Dan Kalau Nggak Salah Dia Memang Punya Varian Lain Lagi Atau Mungkin Kalian Ingin Mencoba Varian Lain Atau Sudah Mencoba Tolong Tulis Di Komen Misalnya Itu Favorit Kalian Biar Aku Jadi Penasaran Dan Coba Varian Lain Oke Dan Semoga Kalian Suka Review Aku Jangan 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 Subscribe Dan Like Juga Dan Sampai Jumpa Jangan Tidak 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 Tidak